Yang Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Dan kita mulai berita pertama, ribuan rumah di kota Binjai, Sumatera Utara terendam banjir akibat meluapnya Sungai Sey mencirim. Sungai meluap lantaran hujan deras sejak selasa malam. Hujan yang terjadi sejak selasa malam menyebabkan ribuan rumah warga di sepanjang aliran sungai mencirim kota Binjai, Sumatera Utara terendam banjir. Banjir merendam perumahan warga di tiga kecamatan seperti kecamatan Binjai Kota, kecamatan Binjai Timur, dan kecamatan Binjai Selatan. Ketinggian air yang mencapai 2 meter dan arus air yang deras menyebabkan warga sulit untuk beraktifitas di Rabu pagi. Perabot rumah, alat masak, dan sepeda motor sejumlah warga hilang dan rusak. Kalau sini mungkin lebih rendah karena tinggi sini. Oh dari jam berapa tadi? Dari jam 2. Dari jam 2 ya, Bu? Iya. Ketinggiannya semana tadi, Bu? Segini lah? Sudah ada orang dewasa. Iya, sana, yang anjut kita itu di sana. Iya. Pemerintah kota Binjai hingga saat ini masih mendatang warga korban banjir. Belum diketahui apakah ada korban jiwa akibat banjir ini. Sementara itu, hujan deras yang terjadi sejak selasa malam membuat sejumlah wilayah di Palembang, Sumatera Selatan, banjir. Seperti di kecamatan Ilir Timur 1, Jalan Kas Nariansyah. Ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Warga pun mulai mengemas barang untuk evakuasi. Minimnya drainase di kawasan ini membuat air tidak bisa mengalir dan meluap ke pemukiman warga. Penyebab ini mungkin sudah pastinya salah satunya itu drainase. Kita sudah banyak ada penimbunan. Terima itu pembangunan untuk rumah sakit ada di kitar sini ya. Tolong diperhatikan kami kecil ini, rakyat kecil ini ya. Ini orang tidak mampu soalnya, orang tidak tinggal di sini. Tapi selama ini tidak pernah banjir. Warga berharap pemerintah kota Palembang serius menangani permasalahan drainase dan banjir ini. Sebab memasuki bulan Desember, hujan akan terus turun dan membahayakan keselamatan warga. Irwan Syaputra, Ardian Sanugraha melaporkan untuk NET.